Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Ani Rahmi. Satu keluarga warga kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara terpaksa dirawat di rumah sakit karena diduga menjadi korban keracunan makanan, usai menyantap hidangan kepala ikan yang dibelinya dari sebuah rumah makan. Satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan lima anaknya dirawat di rumah sakit umum Sembiring, Jalan Medan Deli Tua, Sumatera Utara, karena mengalami demam, pusing, dan mual usai menyantap hidangan kepala ikan. Ketujuhnya warga desa Namoriam, kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, diduga mengalami keracunan makanan sehingga harus mendapat perawatan intensif. Saat ini kondisi kesehatan satu keluarga korban keracunan sudah mulai berangsur membaik meskipun masih lemas. Sementara dari kasus dugaan keracunan makanan, proses penyelidikannya sudah ditangani pihak Polsek Pancur Batu. Halo Pemirsa, senang sekali program HOTEKONOMI kembali menyapa Anda pada hari ini program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Sama saya Kepenegani, inilah HOTEKONOMI. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya potensi kerugian negara akibat operasional PT Freeport Indonesia di Bakua sebesar 185,58 triliun rupiah. Penyebabnya adalah sejumlah pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penerbangan asal Amerika Serikat itu. Penggunaan tanpa izin kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional pertambangan Freeport seluas minimal 4.535,93 hektare. Akibatnya, negara berpotensi merugi sekitar 270 miliar rupiah. Potensi kerugian tersebut muncul karena Freeport tidak memiliki izin sejak tahun 2008 hingga 2015 sehingga negara kehilangan potensi penerimaan negara bukan pajak. Hal ini mengacu pada terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan. Pelanggaran lainnya adalah terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport sebesar 1,43 juta dolar Amerika Serikat atau 19,4 miliar rupiah. Berdasarkan penghitungan ulang BPK, dana tersebut seharusnya masih ditempatkan pada pemerintah Indonesia. Dalam penghitungan ulang itu, BPK menemukan adanya penghitungan tim pengawas Direkturat Jenderal Mineral dan Batu Bara yang tidak konsisten dan hasil penilaian yang tidak akurat. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara laporan reklamasi dan kenyataan di lapangan. Analisis sistem informasi geografis menunjukkan pelaksanaan reklamasi beberapa blok yang tumpang tindih. Selain itu, sistem penilaian dari tim Direkturat Jenderal Minerba Kementerian ISDM juga tidak memadai. Freeport juga belum menyerahkan kewajiban penempatan dana pasca tambang kepada pemerintah Indonesia untuk periode 2016. Nilainya sebesar 22,286 juta dolar Amerika atau sekitar 293 miliar rupiah. Dan penyebab potensi kerugian negara paling besar adalah dampak pembuangan limbah operasional penambangan di sungai, hutan, dan ada yang telah mencapai kawasan laut. Nilainya mencapai 185 triliun rupiah. Namun, mengenai pencemaran lingkungan ini, pada 17 April 2012, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Mimika, dan Freeport Indonesia menandatangani perjanjian partisipasi pembangunan berkelanjutan untuk sistem pengelolaan tailing. Dalam kerjasama itu, Freeport memberikan dana sekitar 343,13 miliar rupiah untuk dua daerah tersebut. Tim Liputan, Berita 1 Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya potensi kerugian negara akibat operasional PT Freeport Indonesia di Papua sebesar 185,58 triliun rupiah. Lantas, apa penyebab kerugian negara tersebut? Dan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia kita sudah terhubung dengan pengamat energi Simon Sembiring. Pak Simon, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Simon, tanggapan Anda mengenai temuan BPK yang menyatakan bahwa ada potensi kerugian sebesar 185 triliun rupiah akibat dari operasional PT Freeport? Itu sejak kapan ya penelitiannya? Auditnya? Saya tidak tahu itu. Mulai kapan? Pak Simon? Mendengar suara saya, Pak Simon? Nah, itu auditnya BPK itu mulai kapan? Sampai skumulatif menjadi sekian triliun itu. Ya, baik. BPK menemukan adanya empat pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di bidang lingkungan, Pak Simon. Dan ini kemudian berpotensi merugikan negara secara finansial. Nah, ini ditemukan atas penerapan kontrakan Freeport pada tahun anggaran 2013 hingga 2015. Dan kurang lebih disebutkan dalam empat pelanggaran di bidang lingkungan tersebut, dicurigai berpotensi merugikan negara sebesar 185 triliun rupiah. Menurut pengamatan Anda, apakah memang dalam masalah lingkungan, PT Freeport Indonesia punya masalah, Pak Simon? Saya kira memang punya masalah. Jadi begini, dulu kan sebenarnya waktu dia meningkatkan produksi ke 3 serubu ton per day ini, itu kan dibikin tanggul ya. Jadi ada semacam di pembungan teling itu ada tanggul melebar gitu kan untuk menahan teling itu. Ya, tetapi kemudian itu lama-lama hancur. Mereka tidak perbaiki, sehingga teling itu sudah sampai ke laut. Halo? Ya, lanjutkan. Silahkan, Pak Simon. Sudah sampai ke laut, sehingga pada tahun, waktu itu masih zamannya Pak SD, itu kewakil daripada ketujuh suku itu sebenarnya sudah menuntut, sudah bikin suar kepada pemerintah, dan itu sudah dibicarakan di KLH dulu. Iya kan? Iya. Dan memang mereka menuntut sesuai dengan undang-undang perlindungan lingkungan ya, kalau nggak salah, berapa miliar dolar itu dulu. Iya. Nah, itu dulu ditangani oleh KLH. Nah, kemudian kelanjutannya saya nggak tahu. Baik. Pak Simon, disebutkan dalam rilis dari BPK yang disampaikan pada hari ini, Pak Simon, bahwa pelanggaran pertama, saya sebutkan, penggunaan tanpa izin kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional pertambangan Freeport seluas 4.500 hektare. Dan ini kemudian dihitung berpotensi merugi sekitar 270 miliar. Lalu kemudian dikatakan bahwa Freeport tidak memiliki izin sejak tahun 2008 hingga 2015, sehingga kemudian negara berpotensi kehilangan penerima negara bukan pajak. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Pak Simon? Kalau itu kan wilayahnya dia itu kan waktu perpanjangan kontra baru tahun 1991, blok A kan yang sekarang ini yang beroperasi. Blok B, kalau nggak salah, sekian juta hektare, kemudian sudah dikembalikan secara bertahap. Nah, saya tahu dulu mereka itu bayar PBB itu. Nah, tapi nggak tahu terakhir ini apakah bayar PBB atau tidak atas wilayah media yang masih ditahanan media, ya kan? Kalau yang 10 km2 itu yang sekarang beroperasi, itu dari dulu dia bayar PBB itu. Nah, yang dimaksudkan BPK ini yang mana ini yang belum bayar PBB? Baik, nah kita belum mendapatkan rilis yang lebih jelas dari BPK, Pak Simon, tapi saya akan lanjutkan kemudian. Ini mengenai pelanggaran kedua, ini ada kelebihan pencairan jaminan reklamasif report yang diduga sebesar 1,43 juta dolar. Dan ini disebutkan, jangan-jangan adanya kesalahan penghitungan dari tim pengawas dari Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara, yang kemudian menyebabkan pemerintah membayar lebih tinggi dibandingkan sebenarnya. Sebenarnya itu kalau jaminan reklamasi belum bisa dikatakan itu sebagai kerugian negara. Karena itu masih duit mereka, cuman di-eskro, kan? Sehingga duit itu disimpan di bank, dan itu tidak bisa dicairkan selama dia tidak reklamasi. Jadi itu bukan duit negara itu, tetapi masih tetap duit mereka. Jadi jaminan reklamasi itu belum merupakan uang negara, tetapi uang perusahaan yang disimpan di satu bank. Sehingga kalau dia mereklamasi, katakanlah sekian hektare, kemudian dia berusaha-sara, dikatakanlah misalnya 1 juta dolar biayanya, nah 1 juta dolar di-eskro dari jaminan tadi. Jadi kalau dikatakan itu perusahaan negara, belum saya kira. Jadi kita harus berusahaan juga ini, kan? Baik, berarti kalau disebutkan BPK menemukan adanya penghitungan tim pengawas dari dirijian Minerba yang tidak konsisten, dan kemudian hasil penilaian yang tidak akurat, itu bisa dikatakan itu tidak benar begitu ya? Kalau dalam hal jaminan reklamasi, karena itu bukan uang negara, tidak boleh dikatakan itu potensi kerugian negara. Baik. Karena itu adalah uang mereka yang dimasukkan di dalam bank. Nah, sehingga kalau dia mereklamasi, katakanlah 10 hektare, dibikin berita cara, nah dicensinlah kepada mereka itu sebesar biaya 10 hektare itu, gitu loh. Jadi jaminan reklamasi itu belum uang negara itu, belum. Baik. Pak Simon, lalu kemudian ada pelanggaran ketiga, Freeport belum menyerahkan kewajiban penempatan dana pasca tambang kepada pemerintah Indonesia untuk periode 2016, nilainya sebesar 22 juta dolar. Nah, ini tanggapan Anda bagaimana? Kalau itu saya nggak tahu apakah itu kan harus nilainya dirijiannya. Ya kan, 2016 berarti kan tahun yang lalu ya. Halo? Ya. Nah, itu harus ditanya, Supomo itu. Baik. Apakah sudah dibayar atau tidak? Oke. Baik. Pak Simon, ini kan masih ada tiga pelanggaran lagi, tapi kalau misalnya kita cermati bahwa BPK menemukan adanya potensi kerugian negara seperti ini, lalu menurut Anda seharusnya sikap Freeport seperti apa sekarang? Dan apakah kemudian temuan ini kira-kira akan mengganggu proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport? Oh, tidak. Tidak. Jadi begini. BPK itu berhak memang untuk masukkan melakukan audit. Ya kan? Itu hal yang biasa, rutin itu. Jadi, tanpa persoalan kita dengan Freeport pun, sebenarnya tiap tahun pun BPK bisa masuk. Ya kan? Jadi, menurut saya sih nggak ada hubungan itu. Jadi kalau ada temuan, ya temuan itu, ya berarti kesalahan dia saja kan? Ya kan? Baik. Baik. Tapi ini tidak akan mengganggu proses negosiasi antara Freeport dengan pemerintah Indonesia ya, Pak Simon? Kalau itu sudah terbukti, itu malahan menjadi hal yang bisa bergening ke pemerintah untuk bernegosiasi dong. Kan gitu. Oke. Baik. Eh, Anda ini sudah melanggar lho. Kan gitu kan? Itu kalau menurut saya sih begitu. Baik. Pak Simon, ditandu telepon Anda. Kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa atau ekonomi akan segera kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.